Hai nah ini dia teman-teman hasil akhirnya ya buat nyambil sendiri sih Oke juga dan anak-anak pasti suka ini Oh ini kebalik teman-teman ini bentuk mulutnya enggak kurang sempurna ya tapi ya enggak papa karena ini titik nyobain yang udah dipanggang kayak gimana ya ini tampilannya kayak ini jangan lupa like comment dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semuanya ketemu lagi sama si kecilnya titik Astiarna kali ini titik punya kentangnya nih kentang yang udah dikukus berhubung di kulkas banyak kentang dan ngonyaknya lupa mungkin enggak masak-masak kentangnya jadi titik ambil beberapa butir kentangnya Hai untuk dijadikan bahan dasar makanan Hai kayak gimana cara masaknya dan jadi apakah nantinya kentang ini simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like comment dan juga subscribe-nya serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari titik terima kasih Oke teman-teman balik lagi sama titik ya disini titik udah ada bahan-bahannya ini dua butir kentang yang udah dikukus atau direbus terserah sesuai selera teman-teman masing-masing ya disini ada penyedap rasa ayam lada bubuk tepung maizena dan disini ada titik wafen ini untuk balurannya seharusnya sih pakai tepung panir atau tepung roti tapi berhubung titik males nyarinya jadi pakai apa yang ada di kulkas aja deh pakai tepung tikwafen pun jadi yang penting kan sama-sama enaknya ya teman-teman jadi ini buat baluran saat menggorengnya nanti dan ya ya tak lupa juga ada ini minyak untuk menggorengnya ya Oke bagaimana caranya kita mulai prosesnya Hai nah pertama kita hancurkan dulu atau kita haluskan dulu kentang yang sudah dikukus atau direbus ya dengan bantuan sendok atau lainnya ini titik pakenya sendok sayur ya temen-temen jadi titik halusin dengan cara manual aja nah kira-kira seperti itu lalu kita tambahkan penyedap rasa secukupnya kalau suka lalu kita tambahkan lada bubuk juga secukupnya lalu aduk-aduk sampai rata kemudian kita tambahkan dua sendok makan tepung maizena aduk rata juga ya temen-temen boleh diuleni pakai tangan juga kalau temen-temen mau ya temen-temen kalau you can sendok see ya temen-temen buat temen sejak nah ini udah mulai tercampur rata ya teman-teman tepungnya setelah tercampur rata kita bisa mulai bentuk adonannya kita ambil sedikit adonannya lalu kita bentuk bulat dan kita pipihkan seperti itu kalau teman-teman punya cetakan teman-teman bisa pipihkan adonannya menjadi tipis tapi jangan terlalu tipis ya lalu bisa dicetak dengan menggunakan bantuan tutup botol atau cetakan bulat lainnya nah teman-teman ini udah selesai ya udah jadi kita tinggal bentuk mata dan mulutnya ya oke kita bentuk matanya pakai ini bantuan sedotan dan mulutnya kita pakai kita pakai ujung sendok lagi nih ya tadi bekas ini juga tas mengadun ini juga ya jadi kita nanti bakalan bentuk semuanya jadi emoji Oke kita mulai bentuk teman-teman nah pertama kita bentuk dua buah bulatan dengan menggunakan sedotan menyerupai mata ya teman-teman lalu kita bentuk mulutnya dengan menggunakan bantuan sendok seperti itu kirakan seperti ini ya teman-teman bentuk bibirnya ini agak-agak susah kita lanjut kita bentuk bentuk matanya dulu ya Ya cepet hal-hal Terima kasih. Nah teman-teman ini dia hasil akhirnya ya lucu kalau menurut titik ya Nah kita baru nanti kita goreng ini tadi lebihan dari matanya itu titik nggak buang ya titik jadiin satu kumpulin nah ini titik bentuk seperti bulan sabit nggak tahu bener apa nggak nyaman yang penting pokoknya terbentuklah oke sekarang kita mulai goreng tempatnya pertama kita tuang minyak secukupnya pada wajan lalu tunggu sampai panas setelah panas baru kita kemudian goreng satu persatu tentangnya sebelum digoreng kita baluri dengan tepung panir terlebih dahulu ya teman-teman kalau teman-teman pengen digoreng dengan tepung panir tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau dibaluri dengan tepung panir teman-teman bisa goreng begitu aja tentannya hasilnya sama-sama enaknya sih lanjut kita goreng sampai kuning kecoklatan dengan api kecil ya teman-teman biar nggak gosong nantinya kita balik kalau udah pening kecoklatan kita balik-balik ya teman-teman balik satu persatu nah setelah kuning kecoklatan kita bisa angkat ya teman-teman kira-kira seperti itu udah cukup sudah bisa kita angkat semuanya ya teman-teman nah ini dia teman-teman hasil akhirnya ya ya ini yang digoreng pakai taburan tepung peak oven ya titip pakainya kan tadi peak oven kalau teman-teman mau pakai tepung panir juga boleh kan ini tampilannya seperti ini dan ini yang nggak pakai taburan tepung ini yang empat ini nggak pakai taburan tepung ya tuh teman-teman bisa bedain sendiri hasilnya ya walaupun belum sempurna walaupun yang jelek tapi namanya juga kita disini berkreasi lah walaupun hasilnya nggak sebagus mereka-mereka yang lihai tapi ya buat nyambil sendiri sih oke juga dan anak-anak pasti suka ini ini kebalik teman-teman ini bentuk mulutnya nggak kurang sempurna ya tapi ya nggak papa nah ini karakter nama dari titi sendiri ya titi bikin ajat kita pakai ini oke sekarang kita lanjut lainnya nah yang ini kita coba panggang jadinya kayak gimana ini 180 ya kita berapa menit ini 15 menit kita kurangi jadi 10 menit aja oke ini bentuknya 200 ya dan ininya berapa kita kurangi jadi 10 menit aja ini kok kebanyakan kita coba 10 menit ya nah ini udah 5 menit kan teman-teman yuk kita lihat dulu nambilannya seperti ini kita balik dulu ini dipanggang selama 5 menit tadi ya nah sekarang kita masukin lagi ini otomatis jalan lagi kita tunggu sampai matang nah teman-teman sekarang udah matang ya udah mati ini oke kita buka waaah oh song ini harusnya untungnya dikurangin ya tadi 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 nggak dikurangin sih jadinya terlalu merah kita lihat aja nanti rasanya kayak gimana ya pasti ini terlalu merah nah teman-teman nih seperti ini tampilannya titik nashtiar wah ini enak balik ini titik nashtiar oke ini yang udah dipanggang ya teman-teman ini karena ini titik nyobain yang udah dipanggang kayak gimana ya ini tampilannya kayak gini kita cobain dulu matang matang sempurna sih matang teman-teman enak juga nggak ada minyaknya juga dibanding dengan yang digoreng tadi ya oke teman-teman sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini sampai jumpa di lain kesempatan dengan video-video terbaru dari titik salam damai dan kompak selalu dari si kecil mungil titik nashtiar singgara gede-gede assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye